Sekarang, kita mau ngasarin kemudian sini dari rumah, ya. Di sini ada dua pilihan konsidenannya, lehat, atau kemudian dari rumah. Kita tahu di mana dan kenapa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Dosen Muda Channel. Balik lagi dalam program Gossip Intellectual. Kali ini kita nggak gosipin artis, kita gosipin alumni. Dan di sebelah saya sudah ada alumni, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Universitas Malahayati. Dan alhamdulillahnya, baru lulus, dia sudah masuk di salah satu PT yang cukup ternama. Salah satu PT yang cukup ternama, boleh disebutin nggak sih? Boleh. Boleh, oke. Saya takutin, nggak apa-apa ya. Salah satu PT yang cukup ternama, yang mungkin teman-teman pasti pada tahu semua. PT Indofood. Ada yang tahu Indomie? Nah, di sebelah saya sudah ada karyawan Indominya. Dan nggak bawa Indominya tapi malah aja. Oke, teman-teman semuanya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama Mas Wawan. Gosipin gimana caranya Mas Wawan itu bisa masuk di PT Indomie tadi, Indofood. Oke. Mungkin kita kenalan dulu nih Mas Wawan. Boleh. Mas Wawan ini dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. S1 Kesehatan Masyarakat. Iya. Kemudian lulus di tahun? Lulus 2019. 2019. Masuknya 2015. Masuknya 2015. Pas ya, genet 4 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Dan kumlot juga ya kalau nggak salah ya. Alhamdulillah. Dan yang paling tinggi juga nggak sih? Kalau di seluruh, dia ada yang S2. S2 dia lebih tinggi memang. Di S1-nya? S1-nya iya. Iya, yang paling tinggi. Wow. Itu yang berarti yang dapat kalung bunga gitu ya? Bukan kalung bunga sih. Apa sih? Alhamdulillah ada reward dari kampus itu emas berupa emas. Wow, emasnya berapa? 5 gram. 5 gram guys. 5 gram. Masya Allah. Jadi waktu itu kalau jadi yang paling tinggi dapat reward? Ya, rewardnya emas. Itu se-prodi satu kesatuan masyarakat aja? Nggak, seluruh. Satu periode. Satu periode itu? Satu periode itu. Oh, dapat emas 5 gram. Dan cuma emas wawan? Ya, Alhamdulillah. Jadi kedokteran yang lain-lain itu mas wawan yang paling tinggi. Wow, luar biasa loh. Aku baru tahu ini. Beneran ini aku baru tahu guys. Ya, katakan kalau di kemarin itu kita ada per prodi kita diambil dulu. Per prodi. Semua prodi diambil termasuk S2 termasuk profesi. Nah, cuma kalau untuk kriteriannya saya belum tahu. Ya, maksudnya nggak tahu itu kriteriannya seperti apa. Kalau ngomongin IPK tertinggi, sebetulnya ada yang tertinggi. Ini di S2. Kalau nggak salah S2, pohon profesi yang lebih tinggi. Tapi kan karena anak-anak ibarat kata itu kalau bahasa saya pohon buahnya kami yang beneran kan memang dari S1 kan? Ya, bisa jadi ngomongin. Nah, luar biasa ya. Ini baru tahu. Nah, buat motivasi juga ini buat mahasiswa untuk dapetin IPK tertinggi seangkatan. Lumayan loh dapet 5 gram kan? 5 gram di zaman sekarang tuh 5 ribu itu baru lulus aja udah dapet duit. Itu modal untuk pelatihan K3 nggak? Aduh, kalau pelatihan K3 beda lagi modalnya. Oh, beda lagi. Tapi kalau ini buat buka usaha. Buat buka usaha. Oh, luar biasa. Lumayan lah ya. Nah, terus Mas Wawan. Mau tanya lagi nih. Jadi, waktu pas habis lulus. Ini aku baru tahu ya. Jadi, ada info terbaru. Yang mau lulus, dapet emas 5 gram. Harus terbaik ya. Itu posisinya Mas Wawan kan kalau nggak salah masih ketua? Iya, masih. Kebetulan waktu itu kita masih ketua BEM. Masih ketua BEM. Masih ketua BEM sebelum lulus itu. Tapi sebelum lulus, karena kan di saat itu periodenya, karena di kampus lagi proses perbaikan untuk pelatikan bersama lah gitu yang dicanangkan. Akhirnya, waktu jaman saya, sebelum lulus, Alhamdulillah udah selesai gitu. Tinggal dikit lagi, tapi tetap di PLT-in waktu itu. Oke. Tapi intinya masih ketua BEM juga kan ya. Ya, di tahun itu. Di tahun itu masih ketua BEM. Lulus tepat waktu. Dengan segitu banyaknya aktivitas. Karena saya tahu Mas Wawan ini banyak banget aktivitasnya. UKM-nya juga ikutan tetap jalan. Ya, Alhamdulillah kalau UKM sampai hari ini saya. Iya. Tapi maksudnya pada saat itu kan UKM tetap jalan. Ketua BEM juga dan lulus kumlot dapet emas. Itu luar biasa. Itu gimana caranya? Makan apa? Makan nasi juga. Makan nasi. Sama makan Indomie pasti. Bayar ya nanti Indofut ya. Ya, jadi. Ama, sebenarnya kalau ngomongin kiat-kiat gitu ya. Sebenarnya kalau saya dibilang orang yang pintar, orang yang cerdas, enggak juga. Banyak orang yang mengakui saya itu saya bukan orang yang cerdas. Kalau orang kan biasanya kumlot itu kan orangnya pintar lah begini-begitu gitu. Sebenarnya saya bukan itu. Tapi saya orangnya ulet. Banyak yang bilang kayak gitu. Apa yang sudah jadi target gitu. Kalau saya udah jadi target, biasanya saya siap gitu buat berupaya ke sana gitu. Buat gimana caranya dapetin itu. Nah, salah satunya kumlot itu saya dulu awalnya kenapa saya bisa ngucap. Saya besok yang duduk hidupan situ. Dulu waktu itu dosen kami, Panitia Sungkem, Budina. Nah, waktu itu saya didibatkan kan jadi Panitia Sungkem di Wisudawan. Terus saya bilang sama teman-teman, sama dosen-dosen. Ini besok saya kayaknya yang di situ. Ya, Alhamdulillahnya. Terwujud ya. Terwujud. Dan diwujudkan juga kan. Dan diwujudkan. Dan di belakang itu enggak serta-meta kita cuma ngomong kayak gitu. Dapet ya kan, enak juga gitu kan. Saya juga pengen, pengen punya 1M, pengen 2M. Diem aja, tapi dapet. Nah, makanya itu ada usaha-usahanya. Usaha-usahanya apa? Ya, itu tadi. Kita banyak ngobrol. Saya bukan tipe orang yang belajar baca buku. Jujur aja. Karena kan belajar itu banyak kan. Banyak cara. Ada yang baca buku, ada yang ngobrol, ada yang apa. Karena saya kebetulan orangnya ngobrol. Ngobrol, cari tahu. Terus kalau misalnya saya belajar itu teman-teman angkatan saya juga berpengaruh di nilai saya dulu. Karena apa? Bukan arti nyontek ya. Nanti teman-teman berpengaruh nyontek lagi kan. Nah, jadi memang kita itu kalau di angkatan saya itu, kalau misalnya mau ujian, mau apa, kita selalu ngobrol. Ngobrol, saling tanya jawab. Siapa yang tahu, dia yang jawab. Kayak gitu-gitu aja. Karena saya nggak bisa baca buku orangnya. Malas. Tapi termasuk yang rajin loh. Saya itu luar biasa nih sambil info juga ya. Just info buat teman-teman semua. Buat pembelajaran juga. Buat adik-adik tingkat yang baru mau masuk ini. Dan insya Allah kita tahun ini targetnya 85 mahasiswa baru. Insya Allah. Jadi pembelajaran buat mabah-mabah kita. Bahwa Mas Wawan ini sebanyak, segitu banyaknya aktivitas di luar. Kuliah itu tetap yang pertama duluan ada di meja depan gitu ya. Ya, mungkin itu yang menjadi salah satu juga bu. Salah satu penilaian. Kan dosen tuh punya banyak penilaian sih. Bukan cuma, kalau nilai, ya maksudnya kalau ujian, kalau ujian itu kan bisa dapet 100 orang. Nyontek aja bisa gitu. Orang itu banyak akal gitu di bawah buat nyontek. Saya yakin lah, satu dua orang pasti ada aja gitu kan. Yang kayak gitu. Nah, saya itu orangnya termasuknya yang begitu bu. Yang rajin. Terus juga saya kalau misalnya ada tugas yang ngerjain. Dan saya, ini buat teman-teman semua ya. Kalau orang mau ngerjain tugas itu jangan takut salah. Kerja-kerjaan aja. Bener salah, namanya juga proses. Dosen akan membenarkan itu nanti ke depan. Jangan sampai nggak tahu, malah nggak ngerjain. Itu akan lebih parah. Lebih parahnya lagi, kalau udah matugas, pake joki pula. Nah, itu lebih parahnya lagi. Nah, akhirnya kelihatan lah. Kelihatan. Pada saat kerja, pada saat ini juga kerasa gitu kan. Kedampak banget kan. Jadi, teman-teman yang sekarang mungkin kalau ada budaya jokiin tugas. Kalau masih reguler terutama. Ini reguler ya. Ditamakan untuk yang masih S1. Reguler pula. Belum ada aktivitas, belum punya anak. Tolong dikurangin. Itu yang joki-joki itu lah. Joki-joki tugas. Karena nggak akan ada dampaknya juga sih ya. Ya, maksudnya nggak ada efek positif lah dari joki. Nggak ada efek positif gitu. Nah, ini tadi kan bagus banget loh, Pak Soban. Kalau saya memang tahu karena ngeliat dari Mas Soban dari mulai kuliah paling rajin. Absensi nggak pernah telat. Sengantuk, mungkin belum tidur atau apa. Karena saya nggak paham juga. Kan dengan aktivitas di luarnya pasti juga banyak. Bener nggak? Betul. Aktivitas di luarnya banyak. Kemudian datang ke kampus. Udah posisi udah seger aja dengerin dosen. Yang ngejawab dosen juga. Jadi itu di kelas waktu itu memang cukup nggak banyak ya. Pada angkatan Mas Soban itu nggak banyak. Nah, siswanya kemudian yang jawab ya, Mas Soban lagi, Mas Soban lagi gitu. Jadi luar biasa lagi. Ini kemudian itu yang ngebuat Mas Soban, ini ibarat katakan Mas Soban bisa tembus ke salah satu PT yang cukup besar. Ya, orang-orang kenalah sama PT tersebut. Ya, tadi sudah disebut di awal. Semua orang juga tahu produknya. Mungkin makan juga produknya. Pertanyaannya how? Apakah karena IPK tinggi? Atau karena apa? Jadi, kita awalnya, kenapa bisa tahu? Itu kan kalau di kita itu, di perusahaan kita yang sekarang ini. Kalau misalnya ada rekrutmen, biasanya kita dari internal dulu. Cari di internal, kalau misalnya nggak dapet, dia baru ke eksternal. Nah, ke eksternal ini, biasanya kalau nggak lewat website, lewat dari orang yang di dalam itu. Nah, orang yang di dalam itu maksudnya bukan berarti dia masukin orang ya. Bukan ya. Tuh, infonya saja. Infonya dari dalam, itu dia bikin story lah. Kalau orang sekarang kan story IG ataupun WA. Kebetulan, di dalam sana itu ada alumni kita juga. Alumni kita juga dari Malayati, tapi bukan dari Perundi Kesmas. Dia dari Teknik Lingkungan. Itu jauh, 2011. Nah, 2012, saya 2015. Nah, kok bisa kenal? Kan itu pertanyaannya, kok bisa kenal? Dari UKM dulu, dari organisasi. Dia bukan anak UKM, bukan anak UKM. Saya juga bukan, tapi dia dari BEM waktu itu. Dia dari BEM fakultasnya. Kebetulan dia punya jabatan juga. Dan terus, itu waktu itu ada Pemira. Oh ya. Ya, ada pemilihan raya untuk Presma. Ya, waktu itu. Nah, saya termasuk orang yang jadi panitia aja di situ. Ya, intinya kenal dari organisasi. Kenal dari organisasi. Oke. Abis itu, dia bikin story. Saya bales, saya komen. Bang, boleh dong saya masukin gitu. Ya, boleh. Silahkan aja masukin, masukin aja. Caranya gimana? Kan itu aja jelas. Saya cuma dikitin doang. Nah, ini jadi salah satu penilaian juga ya. Buat teman-teman yang mau mencari kerja. Recruter itu, dia akan. Karena dia rekruter, termasuknya dulu. Dia akan mencari kandidat yang memang benar-benar memenuhi persyaratannya gitu. Tapi bukan berarti kalau misalnya dia minta pengalaman, kita nggak punya pengalaman, nggak ngasih. Bukan. Tapi kayak misalnya, dia disuruh ngimail. Yaudah ngimail. Dia disuruh website, jadi website gitu. Jangan sampai diminta website, minta-minta kita punya orang dalem, ada orang dalem, kita tahu emailnya, kita ngimail gitu. Kan itu salah, bukan prosedurnya gitu, istilahnya begitu. Nah, kita tahu, terus kita coba WA, terus kita masukin, ya kan. Saya jujur aja ngelampirin banyak kegiatan-kegiatan di kampus. Saya pernah jadi ketua ini, pernah jadi ini, pernah jadi itu gitu. Karena track record saya dari 2016 ya, 2016 aktif organisasi, sampai 2019 saya aktif organisasi. Nah, di 2015-2016 saya memang mangkir di organisasi. Lama satu tahun itu nggak pernah muncul di organisasi apapun. Nah, masuk, terus juga, apa namanya, interview dan lain-lain. Terus kita kan dateng kan mau tekan kontrak. Tekan kontrak HR kita, itu bilang sama saya, saya itu melihat kamu bukan karena kamu bisa ini, bisa itu. Kamu bilang aja, kamu nggak ngerti sistem manajemen lingkungan, karena saya kan megang sistem manajemen lingkungan juga. Kamu aja bilang waktu interview, bilang nggak bisa sistem manajemen lingkungan. Belum pernah megang, bukan nggak bisa. Tapi saya kenapa beraniin kamu buat gabung sama kita, karena, nah ini ibu, yang bikin saya bangga. Apa yang sama? Karena kamu anak organisasi. Wow, tuh. Serius? Ini harus di... Percuma, kekuliah kayak apa juga gitu. Percuma. Aku juga setuju, kemarin aku abis marahin. Kemarin aku abis marahin sih. Aku abis menyadarkan, apa namanya... Teman-teman di bawah. Teman-teman. Angkatan yang di bawah. Untuk organisasi itu memang nggak, apa namanya, penting. Sama pentingnya kayak, ibarat kata, ibarat blue coin ya. Yang nggak bisa dipisahkan satu sama lain, baik organisasi maupun kuliah gitu. Pentingnya organisasi ya untuk ini, gitu. Untuk memperoleh pekerjaan. Kemarin sayang banget ya nggak ikutan ya. Iya, jadi buat teman-teman, adik-adik tingkat semuanya. Mungkin juga Pak sering denger ya, kalau misalkan kita belum... Minimal kita punya banyak organisasi, supaya memudahkan kita punya link dan koneksi. Itu pentingnya organisasi. Gitu. Jadi ingat juga, jangan terlena juga. Iya, tapi alhamdulillahnya Mas Oman nggak terlena gitu. Iya. Kalau kita ngeliat juga kan dari nilainya juga tetap bagus. Konsisten. Konsisten. Kuliah nggak pernah bolos. Dan sebagai-sebagainya itu tetap hadir ketika dosen nanya juga bisa tanya jawabnya juga aktif dan sebagainya. Ini pembelajaran banget buat teman-teman untuk di channel YouTube ini. Jadi masuklah via koneksi dari organisasi tadi lah, koneksi ya. Via organisasi tadi. Nah, kemudian sekarang sudah di PT Indofood. Ya, luar biasa. Ini udah dikontrak ya, berarti sudah pegawai tetap ya. Sudah pegawai tetap. Sudah pegawai tetap. Insya Allah. Dari pegawai tetap ini bisa sambil sharing juga ya. Mungkin apa yang harus diperbaiki di kurukulum kita juga. Apa yang harus kita pelajari. Mungkin Mas Oman bisa sambil sharing. Kita perlu ini, Bu. Kalau saya sih lebih berharapnya di FKM ya. Oh, bukan FKM ya sekarang ya, Bu. Ya, KSMAS. KSMAS ya khususnya ya. Di KSMAS. KSMAS juga terlalu besar. Terlalu besar juga ya, Bu. KSMAS lah, di KSMAS ini. Kita, apa namanya, harapan kita nih sebagai abang, kakak, alumni ini, harapannya kurikulum, untuk kurikulumnya banyak-banyak untuk praktek lapangan. Karena kita pada saat kita ke lapangan itu kita tahu, kita bisa lihat langsung, oh begini kondisinya. Karena kalau kita misalnya lihat di internet, mereka akan terbatas. Memang sekarang sudah akses Google, akses YouTube, dan lain sebagainya itu sudah mudah gitu ya. Cuma kan perusahaan ataupun si kreator itu nggak sepenuhnya akan menampilkan apa yang terjadi di situ sebetulnya gitu. Tapi kalau misalnya kita banyak praktek lapangan, banyak kerjasama-sama perusahaan-perusahaan, dan lain sebagainya, saya yakin mereka akan lebih kena gitu. Karena saya belajar banyaknya itu ketika saya udah bekerja malahan, dibanding saya dulu waktu zaman kuliah, karena saya dulu prakteknya kurang. Di lab nggak ada, di kurikulumnya masuk. Udah nggak ada lab, maksudnya nggak masuk lab gitu. Nah terus juga kita ke lapangan juga jarang, termasuknya kan. Kelapangan juga cuma sekedar lapangan aja udah gitu doang gitu kan. Jadi kebanyakannya kalau dulu itu kita banyaknya ke penyuluhan gitu. Sedangkan pekerjaan kesmas ini kan bukan cuma itu gitu. Bukan cuma itu, paling kita ke sekolah mana gitu kan, atau ke tempat kursi andu mana gitu kan. Sebenarnya kita kan nggak melulu tentang itu ini, yang teman-teman mungkin nggak tahu ya. Kesmas itu saya sampai hari ini, nggak hari ini sih, semalam lah. Sampai semalam. Sampai semalam. Itu sampai ada yang bilang, Bang Wawan ini anak kesmas kok kerjanya di pabrik. Gitu. Ada yang nanya gitu? Ada yang nanya begitu. Artinya kan kesmas nggak, mereka nggak tahu kesmas itu sebenarnya ke mana arahnya gitu. Bener nggak bu? Nah, teman-teman, mungkin teman-teman kesmas, kesmas pun sama gitu, teman-teman anak-anak kesmas juga mungkin sama. Sampai hari ini mungkin nanya juga, kok bisa ya di pabrik gitu. Nah, ini sebenarnya banyak-banyak yang dipabrik, yang diproyek, kayak gitu-gitu teman-teman dari lulusan-lulusan kesmas ini gitu kan. Jadi jangan sampai teman-teman semua taunya di puskesmas gitu kan. Oke, kalau untuk praktikum, alhamdulillah di kurukulum yang baru, memang Mas Oan pada saat itu kurukulumnya masih belum revisi ya. Dan alhamdulillah sekarang kita udah punya program magang, hargani penyanyi tingkat ini udah pada magang. Jadi siapa tahu nanti juga PT Indofood, bolehin, ngebolehin, kesmas, karena kan sementara ini baru dari, ada salah satu PT yang buat sih, kayak sari kelapa gitu, yang ada di Lampung, dan baru ada juga PT yang bikin tepung terigu, kita yang masuk di angkatan 2019. Nah, itu udah alhamdulillah sudah ada kalau untuk, insya Allah kalau untuk praktikum, terutama di peminatan K3KL ya, itu sudah banyak praktikumnya. Alhamdulillah, berarti. Iya, itu sudah kurukulum sejak 2018. Oh, iya, iya. Kurukulum 2018, praktikumnya memang pas di peminatan. Peminatan, jadi ini mereka sudah magang, ada yang sudah magang. Nah, cuman di PT Indofood belum, karena kemarin kan masih nunggu Mas Lawa nih, berarti udah bisa ya. Jadi, kemarin juga udah ada beberapa yang ngajuin infonya. Infonya udah ada beberapa yang ngajuin, dan memang di Indofood juga, karena masih COVID begini, mereka masih menutup. Oh. Gitu, masih menutup. Ya, itu kita mudah-mudahan bisa bawa lah, gitu buat teman-teman dari, bukan bawa sih, maksudnya semua perusahaan pasti sama. Prinsipnya semua perusahaan pasti sama. Dia akan melakukan, istilahnya, dia juga punya tanggung jawab, untuk melakukan pendidikan ke, ke, apa namanya, ke universitas, ke gitu, kebunuhan tinggi. Karena kan, kalau kita nggak ada, nggak ada, apa namanya, magang ke tempat kita, juga kan mereka nggak tahu kan. Sedangkan nanti kalau misalnya, nggak selamanya orang yang ada di dalam, perusahaan kita, bekerja di situ kan. Kan kita juga butuh regenerasi kan. Oke. Nah, regenerasinya dari mereka-mereka juga, gitu. Mudah-mudahan ya, nanti kita punya kerjasama. Yang sementara ini, masih di, boleh disebut juga mungkin ya, PT, ada salah satu PT Mungkoko, ada yang SGM ya, yang tepung tapioca. Oh ya. Ya, apa namanya ya, pokoknya tepung tapioca juga. Insya Allah, nanti mudah-mudahan kita nambah lagi, di PT Indofood, buat kerjasamanya, dan adik-adik ingatnya juga bisa ikut untuk makan. Oke, luar biasa nih ya, kita ngobrol, udah cukup lama ya sebenarnya, ngobrol dengan Mas Wawan. Banyak hal yang bisa diambil, terutama tadi, buat motivasi juga, buat teman-teman semuanya, adalah kalau, kalau mau dapetin emas, salah ya, kalau mau, paling nggak, buat bangga orang tua, organisasinya tetap jalan, kuliah tetap jalan, semua itu harus balance, kalau bisa diatur gitu ya. Ada quotes nggak mungkin, yang bisa dikasih, dibagi kita? Kalau saya, biasa pakai, karena dia nggak menyesal ya, karena saya juga kadang-kadang menyesal. Kalau saya, biasa pakai, kita jangan pernah menyesali, apa yang sudah kita jalankan, karena itu adalah jalan terbaik dari Tuhan, dan, tapi juga, jangan, ngalir aja kayak air, jangan juga. Jadi semuanya itu harus kita, kasih target, kita setiap tahun harus bikin wishlist lah. Dan, jangan cuma sampai bikin aja, karena, yang kebanyakan orang-orang jaman-jaman sekarang, termasuk angkatan-angkatan saya mungkin ya, dia hanya menulis wishlist, di setiap tahunnya, tapi dia tanpa ada effort buat kesitu. Oke, jadi, wishlist itu penting banget ya, berarti ya, bagi Mas Wawan. Oke, semuanya, itu tadi kuat dari Mas Wawan, juga mengakhiri, diskusi kita, ngobrol-ngobrol bincang pada hari ini, dalam program gosip intelektual, jadi kita gosipinnya, gosipin yang positif kali ini. Biasanya gosipin artis, ini artisnya sekarang, artis alami. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Sub indo by broth3rmax